selamat menikmati kegiatan dari pre-boring dan juga progress dari pemancangan ya jadi ini adalah area yang sudah bisa dikatakan sebagai area terbatas kemarin ada yang bertanya kepada saya ya disini sudah disampaikan sudah ada peringatan ya Anda masukin area berbahaya bukan area umum daerah terbatas ditarang masuk kecuali ada izin jadi disini adalah area yang seharusnya bisa kita pahami karena emang sangat berbahaya disini banyak sekali alat-alat berat yang konsepensinya kalau tidak mengetahui ya dari mulai tiang pancangnya aja berat alat-alat untuk pemancangannya juga berat ya jadi harus dengan izin untuk masuk agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya baik kita mulai dari arah abutmen 2 ini adalah yang kita saksikan saat ini jadi pengerjaan yang saat ini dilakukan oleh kegiatan pre-boring ataupun pemancangan ada beberapa tiang-tiang pancang juga yang disini sudah kita saksikan berada di area abutmen 2 beberapa malah tampaknya sudah dilakukan langsung dikerjakan ya tuh langsung dikerjakan tuh langsung diproses pengecoran abutmen 2 nya jadi sudah diproses untuk kegiatan berikutnya dan udah beberapa tiang-tiang pancang lain mungkin seperti yang kemarin saya sampaikan ada 66 rencananya tapi saya tidak tahu nih disini ini sekarang sudah berapa tiang pancang yang sudah dilakukan proses pemancangan di selain abutmen 2 ini ada dua pilar kolom lagi ya jadi kalau disana itu abutmen 1 dengan pilar 1 yang telah selesai proses untuk pengecoran ataupun pembesian dan progres lanjutan kita ada juga sudah ada truk concrete pump untuk pekerjaan berikutnya tampaknya akan ada pengecoran di sana jadi di setelahnya ada pilar 2 dan juga pilar 3 ya jadi kalau kita saksikan saat ini adalah bagian dari abutmen 2 sebentar saya harus naik dulu karena disini ada alat-alat yang bisa dikatakan sangat-sangat tinggi juga ya jadi agar tidak terjadi tabrakan nah ini adalah pemancangan proses pemancangan dari abutmen 2 ya progres pemancangan dari abutmen 2 dan kita bisa juga menyaksikan bahwa selain dari abutmen 2 kita juga bisa melihat progres dari pemancangan dan juga pre-boring yang dilakukan di area pilar kolom tiga ya sedangkan di pilar kolom 2 baru satu tapi tampaknya sedang dilakukan proses pemancangannya yang didahulukan adalah sit file dulu di sini ya tuh ada sit file untuk penahan tanah sebelum melakukan proses pengerjaan dari pemancangan di pilar 2 jadi alat ini sepertinya akan melakukan pemancangan terhadap sit file terlebih dahulu ya ini adalah sit file ya sit file ini sekali lagi adalah untuk fungsinya menahan tanah agar tidak terjadi longsor ya ke 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 bagian dari aliran sungai pesanggeran ataupun kali pesanggeran ini nah di kalau tidak kita Zoom maka posisinya atau view nya akan seperti ini kalau kita ambil map view nya ya kita coba lihat dari ketinggian kira-kira seperti apa view progress yang bisa kita saksikan jika kita melihat dari posisi 90 derajat ya 90 derajat untuk menyaksikan progress yang ada di area jembatan sungai pesanggeran atau jembatan kali pesanggeran maximum flight altitude range Oke terima kasih nah kita kasih dulu nah dari sini kita bisa melihat bahwa di sisi kanan ada truk konkret pamer warna hijau ya ini persiapan mungkin menunggu truk mixer ya jadi truk mixer nanti membawa bahan beton segar lalu nanti akan ada proses pengecoran berarti karena di sini kita belum melihat adanya pengecoran di bagian abut men satu dengan pilar satu atau A1 P1 di jembatan yang telah dilakukan pembesian atau untuk pemasangan dari bondek ataupun galvalum maka selanjutnya kita saksikan sudah ada truk concrete pump akan dalam segera dalam waktu yang segera mungkin kita mungkin akan melihat proses yang namanya pengecoran ya sedangkan untuk di bagian pilar dua sekali lagi saya sampaikan di sini progress yang bisa kita saksikan adalah pengerjaan pemancangan dari sit file sedangkan di pilar kolom kolom tiga sudah melakukan proses pemancangan untuk pilar kolom tiga ya dan juga sedang melakukan proses pre boring jadi ada program di sini tuh ke pekerjaannya ada pre boring dan juga ada proses pemancangan sedangkan di bagian abut men dua sebagian telah selesai bisa dikatakan sepertinya sudah selesai ya sudah selesai untuk di bagian pekerjaan pemancangannya dan sebagian sudah dilakukan proses pengecoran atau bagian apa ya sebutannya mungkin apakah pekerjaan lantai dasar ya dan juga kita lihat tadi sudah ada pembesian mungkin nanti akan kita lihat lagi kalau kita akan saksikan lagi ya biar nggak penasaran nah ya kita saksikan lagi tuh ya sudah proses pembesian ya ya mohon maaf tadi ada sedikit gangguan ada telepon masuk jadi saya harus matikan dulu dan kita bisa lanjutkan lagi kita saat ini menyaksikan pekerjaan di abut mendua ya Oke karena baterai sudah 64% sekarang Mari kita saksikan dulu ke arah tol serpong cinere ya namun eh bagi yang mungkin menantikan video tentang akses keluar tol serpong cinere di gerbang terpamulang saya sudah sampaikan saya sudah izin namun sepertinya sedang sibuk ya mungkin dalam pekan ini mudah-mudahan saya bisa berkunjung ke area gerbang tol pamulang dan bisa mengambil video dan menyampaikan tentang bagaimana nantinya exit tol di gerbang tol pamulang ya dengan rencana-rencana kedepannya agar mudah-mudahan juga bisa nantinya dinikmati oleh pengguna jalan tol terutama tol serpong cinere dan juga tol jor dua ya karena sebentar lagi pun kalau kita melihat progress yang terus dikerjakan cijago tiga pastinya juga akan terus tersambung dengan tol serpong cinere ini ya saat ini bisa kita saksikan adalah di area menuju ke jalan tol serpong cinere seksi dua ini sedang proses pemadatan tanah sebentar dulu sebelum ada gangguan lagi saya harus bikin mode tidak ada gangguan sebentar ya jangan ganggu ya kita pakai mode jangan ganggu Oke sorry ya tadi ada telepon nggak tahu dari mana nomor 021 soalnya Oke sekarang kita lanjutkan kita akan melanjutkan progress berikutnya dan disini ini ada apa ini petugaskah mungkin ya ini sepertinya petugas dari tol serpong cinere ya kita lihat kita saksikan di sini ada petugas yang di area tol serpong cinere dan juga mungkin sedang melakukan untuk itu tuh ada beberapa bagian yang sudah selesai proses pembetonan ulang atau rigid ulang ada yang masih di dalam proses penyempurnaan kembali ya dalam proses maintenance dan kita saksikan di sini juga ada ekskavator ini adalah sekali lagi merupakan bagian dari pertemuan atau batas dari tol cinere jagorawi seksi tiga dengan tol serpong cinere seksi dua bagi yang mungkin baru mengerti tentang Jakarta otoring root 2 total lingkar luar Jakarta 2 ini titik nolnya akan berasal dari tol cengkareng kunciran lalu disambung dengan tol kunciran serpong ya itu dalam bunyi peringatan ya karena depan kitanya adalah area berwarna biru garis biru ini adalah merupakan bagian dari bandara pondok cabe nah dari tol cengkareng kunciran kunciran serpong ya ya lalu dilanjutkan lagi ke tol serpong cinere nah nanti kalau cinere jagorawi seksi tiga ini sudah selesai maka masuk ke tol cinere jagorawi seksi tiga lanjutkan lagi ke tol cimanggis cibitung ya sedangkan untuk ke tol cibitung cilincing kita harus menunggu dulu tol cimanggis cibitung sampai dengan akses di cibitungnya selesai barulah kita bisa menggunakan sampai ke tol cibitung cilincing nah disini kita pantau masih ada pekerjaan untuk pemadatan tanah ya selain daripada pengerjaan untuk jembatan sungai pesenggeran ataupun jembatan kali pesenggeran nah disini tanah-tanahnya juga ya kita melihat bahwa tanah-tanah ini datang nih nah ini adalah dari arah seberang karena disini masih membutuhkan timbunan-timbunan tanah nih tuh ya di timbunan-timbunan tanah ini dibawa oleh damtrak menyeberang melalui jembatan beli yang ada di depan sana tuh ya kita lihat ada jembatan beli nah jembatan ini hanya sifatnya sementara ya sob ya sekali lagi bukan berarti saya tidak setuju adanya jembatan ini kalau saya justru malah sangat-sangat setuju jadi ada pendamping tol ya tapi kan sekali lagi ini adalah dua daerah yang hal mungkin bisa dilakukan kalau kalau dilakukannya oleh pemerintah pusat ya jadi menyambung depok dengan eh Tangerang Selatan ya kalau memang itu bisa dilakukan oleh pemerintah pusat maka jadi ada jalan samping tol gitu ya tapi kalau untuk saat ini yang dilihat saya perlu jelaskan ini agar tidak terjadi yang namanya keresahan kalau di ada muncul-muncul isu soalnya di keresahan ini adalah sekali lagi untuk eh hanya khusus kendaraan proyek ya jadi bukan untuk kendaraan umum karena banyak sekali nih yang dari kemarin menyatakan bahwa tolong dong gitu kayaknya udah mulai proses pengecoran ini belum tapi kan truk mixernya belum datang ya tapi mungkin ini pemanasan dulu kayaknya nih tuh ya seperti ini sedang pemanasan dulu nih tuh mantap sekali nih jadi ada truk mixer yang persiapan untuk progress apa pekerjaan pengecoran di bagian jembatan abutmen 1 dan pilar 1 wih cakep oke nih saya mundurin dulu nih biar kelihatan semua abutmen 1, P1, P2, P3 sampai dengan abutmen 2 oke baik kita lanjutkan ya kita lanjutkan ini adalah bagian dari pekerjaan yang ada di area jembatan sungai pesenggerahan sebagian masih proses untuk pembersihan ya kita lihat ya karena ini yang tampaknya akan dilakukan proses pengecoran adalah area yang telah dilakukan proses pembersihan sedangkan di area di titik ini yang masih kita lihat ada beberapa pekerja di bawah sini dibawah drone artinya di atas bagian abutmen 1 dan P1 ini telah sedang melakukan pekerjaan yang namanya proses untuk pembersihan ya di jembatan kali pesenggerahan nah ini adalah hasil dari pekerjaan sit file ya pemancangan sit file sekali lagi ini ada bagian dari abutmen pilar 2 ya setelah dari sit file ini nanti ada pekerjaan pilar 2 pilar kolom 2 sedangkan yang kita saksikan yang sudah ada beberapa tiang panjang yang terbenam ini adalah bagian dari pilar 3 dan ini adalah merupakan bagian dari abutmen 2 nah kita coba saksikan dulu ke sisi sebelah kiri seperti biasa ini adalah akses nanti kan gerbang tol limo itu akan lebar sekali nah disini sudah mulai proses pemadatan pemadatan tanah namun disini masih ada beberapa rumah yang belum selesai untuk pembebasan lahannya sehingga belum bisa dikerjakan ya jadi bukannya kontraktor pelaksana nggak mau ngerjain ya tapi memang kalau belum belum selesai ya nggak bisa kan nggak bisa melakukan apapun di sana nah ini adalah akses yang saya katakan pada video kemarin tentang nasib dari swadaya buntu ini yang ternyata ada janji-janji surga akan diukur ternyata harusnya tidak boleh ada janji-janji surga menurut BPN sendiri itu disampaikan langsung pada pertemuan antara BPN dengan warga yang Alhamdulillah bisa terinisiasi ya bisa terlaksana maksud saya jadi niat baik kita semua untuk menyelesaikan semua problem pembebasan lahan disini dan ternyata terjawab masih menunggu SK Gubernur atau dari Ridwan Kamil ya Gubernur Jawa Barat jadi katanya sampai dengan SK itu belum keluar seharusnya belum belum boleh atau tidak boleh ada janji-janji surga apalagi sampai itu ya menyampaikan dua minggu dulu lagi akan diukur karena itu jadi masalah nantinya keresahan bagi warga ya jadi eh mudah-mudahan dengan adanya pertemuan-pertemuan tersebut kita semua bisa mempelajari atau bisa belajar untuk wilayah-wilayah lain yang mungkin sedang proses pembebasan lahan tol desa di tiga tol desa di empat tol Bor 3B ya terus juga tol Jor 3 sentul ya dari Bogor Serpong via Parung itu kan juga sedang proses nanti dalam waktu dekat akan dimulai semuanya bisa menjadi informasi yang bermanfaat baik itu aja mungkin informasi yang bisa saya sampaikan mohon maaf jika ada kekeliruan atau jika ada saran ingin masukkan pertanyaan jangan sungkan tuliskan di kolom komentar kita bertemu lagi di video drone tol Cijago terbaru berikutnya ataupun progress tol Serpong Cini ini terbaru ya dan juga progress tol Jor 2 terbaru lainnya Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton